Eriska Nakeshya, istri rapper terkenal Indonesia, belum lama ini memang sukses mencuri perhatian warganet. Hal ini karena aksinya yang tak gengsi untuk jualan makan di warung sederhana pinggir jalan. Warung tersebut resmi Eriska buka pada tanggal 12 September 2024 lalu. Untuk menu makanannya yaitu makanan khas Sunda. Tampak berbeda dari kebanyakan artis lain yang memilih bisnis besar seperti skincare atau barang brandi. Eriska Nakeshya mengaku tak malu berjualan hidangan rumahan di warung sederhana. Mulai dari sok, tumis sayur, ayam goreng hingga sukur jengkol yang tersajirap di etalase. Mendariknya lagi, setiap makanan yang tersedia saat Eriska Nakeshya istri Yonglek jualan ini bisa lulus dalam waktu singkat. Padahal warungnya terletak di gang kecil tetapi nyatanya justru selalu dipenuhi oleh ibu-ibu. Tidak heran jika bisnis kuliner warung Sunda milik istri Yonglek ini menjadi magnet tersendiri. Walaupun Eriska berjualan di warung yang terbilang kecil namun dia terlihat tidak gengsi melakukannya. Justru ia nampak enjoy menikmati perannya sebagai pemilik warung. Bahkan warung Sunda Eriska juga didatangi seorang food vlogger ternama Ken Dan Gra. Perlu masyarakat ketahui semua masakan di warung istri Yonglek ini buatan sendiri lho. Ibu satu anak itu membuat hidangan lezat di rumahnya sebelum keesokannya ia bawa ke warung. Eriska menyajikan sitedanya 12 menu berbeda yang siap memanjakan lidah pelanggan. Sejak subuh, Eriska Nakeshya istri Yonglek sudah sibuk di dapur dan mengolah berbagi menu makanan Asunda untuk jualan. Setiap hidangan yang Eriska siapkan rupanya dalam porsi melimpa. Namun ia tidak merasa keberatan untuk menyiapkannya sendiri. Momen perjualannya ibu satu anak ini unggahan di akun media sosial pribadinya ternyata menuai pucian warganya. Beberapa dari mereka pun mengaku selalu dengan aktivitas Eriska yang tidak gengsi perjualan di warung kecil. Tak hanya itu, mereka juga mengaku bahwa masakan yang ada di warung Eriska ternyata enak dan bikin nagih. Tadi udah mampir kesana belum buka, tapi akhirnya nitip ke taman sekolah aku kah? Andul banget sih makanannya apalagi jengkolnya nagih banget, tulis salah satu aku. Semoga dari aksi Eriska Nakeshya istri Yonglek ini, jualan makanan Sunda di warung kecil bisa menjadi pemicu semangat kita untuk terus berusaha tanpa mempentingkan gengsi. Tindakan Eriska ini memang patut kita apresiasi. Terima kasih.